Nah Bapak Ibu sekalian, para ulama menyatakan yang namanya hijrah maknawi adalah dia tempatnya tidak pindah, tapi hatinya yang pindah. Jadi artinya dia pindah dari tempat, apa namanya, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat kepada Allah. Dari tidak rajin beribadah menjadi rajin beribadah. Dari jauh dengan para ulama menjadi dekat dengan para ulama. Dari tidak pernah salawat menjadi rajin, salawat. Dari tidak pernah tahajud menjadi rajin, tahajud. Itu pun namanya hijrah. Yaitu hijrah maknawi. Maknawi itu artinya mental kita, jiwa kita yang hijrah. Bukan badan kita, tapi mental kita. Ini berdasarkan hadith yang dirawatkan oleh, apa namanya, di dalam sahih. Dikatakan, Al-Muhajir manhajara manahallahu anhu. Jadi, kata Rasulullah SAW, Al-Muhajir, orang-orang yang berhijrah itu adalah Manhajara manahallahu anhu. Jadi, orang yang pindah atau hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dari yang misalnya tidak menutup aurat, ibu-ibu sekalian misalnya ada, kemudian menjadi menutup aurat. Dari bapak-bapak misalnya yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, akhirnya kemudian meninggalkan hal yang mubazir. Di antara mubazir itu misalnya merokok, hal-hal yang tidak baik, yang seperti itu harus kita tinggalkan. Orang-orang non-muslim saja sudah meninggalkan merokok, kita yang muslim masih merokok juga. Jauhi yang begitu. Betul enggak, Pak? Anak-anakku sekalian, kita jauhi perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, yang namanya Muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ini hadisnya disebutkan di dalam kitab-kitab sahih, ya di antaranya di dalam Sayyid Al-Bukhari, di dalam riwat Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban. Yaitu meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Nah, bapak-ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat, kenapa kita harus berhijrah secara maknawi? Kemaksiatan itu, anak-anakku sekalian, bapak-ibu sekalian, sekecil apapun dia membinasakan. Kata Allah SWT di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mutaffifin, Kalla bal rona ala kulubihim ma kanu yakisibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Dosa yang mereka lakukan itu, itu terus menerus menjadi titik hitam yang menutupi hati mereka. Berkaitan dengan ayat ini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata beliau, إِذَا أَذَمْبَ الْعَبْدِي نُقِطَ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَى Kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, maka di dalam hatinya diberi satu titik hitam. فَإِنْتَابَ سَوْقُولَ عَلَيْهِ Kalau orang itu segera bertobat, titik hitam itu segera dihapus oleh Allah SWT. فَإِنْزَادَ فَزَادَتْ Tapi kalau orang itu kemudian berbuat lagi kemaksiatan sebelum itu ditobatin, nambah lagi titik hitamnya, nambah lagi. Makin banyak dia berbuat maksiat, makin banyak titik hitam itu, sehingga ada hati yang hitam legam. Kalau sudah hitam legam seperti itu hatinya, tidak bisa masuk cahaya hidayah Allah. Maka akhirnya kerjanya, hidupnya maksiat terus menerus. Bagaimana dia mau nangis kepada Allah, kalau hatinya sudah penuh dengan kemaksiatan. Lalu bagaimana caranya menghilangkan hitam di dalam hati itu, yaitu dengan bertobat kepada Allah, lalu lakukan perbuatan baik. Karena setiap perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. إِنَّ الْحَسَنَاتِ Kata Allah SWT, يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ yang namanya perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Jadi tobat lalu kita segera berbuat perbuatan baik, nanti itu dihapus. Nah barang siapa yang tidak begitu, maka hatinya menjadi hitam legam, sehingga akhirnya dia kemudian menjadi orang yang tidak baik. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Jadi ini satu contoh ya betapa pentingnya kita untuk berbuat baik, sehingga dijauhkan dari keburukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.